Ya silahkan baik yang mulia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Majelis Hakim Terutama Hakim Ketua Yang saya hormati para Jaksa Penuntut Umum Yang saya banggakan dan saya hormati para Penasihat Hukum Dan Sidang Pengadilan yang terhormat Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk menyampaikan pledo saya sebagai terdakwa Yang mulia Jujur saya bingung harus mulai dari mana Karena saya tidak paham dan tidak mengerti Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada saya Yang dituduh Ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap Al-Mahum Yosua Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah Mengetahui apa yang akan terjadi Kepada Al-Mahum Yosua di tanggal 8 Juli 2022 Tetapi dimulai dari proses penyidikan Saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh Mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap Al-Mahum Yosua Baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang Dan bahkan saya dituduh membawa pisau Itu ke rumah Duren Tiga Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti Saya tidak pernah membawa tas atau pisau Yang didukung keterangan dari para saksi Dan hasil video rekaman yang ditampilkan Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol Dengan Bapak Ferdi Sambo Namun berdasarkan hasil persidangan Saya tidak ada satupun saksi Maupun video rekaman atau bukti lainnya Yang menyatakan Kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling Dan tuduhan berikutnya Saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua Karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu Yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART Jadi kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua Yang mulia yang saya hormati Apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya Maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya Maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur Saya sudah ditahan kurang lebih lima bulan Dan selama itu juga Saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada Al-Mahum Yosua Bahkan yang lebih parah di media sosial Saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri Yang mulia yang saya hormati Saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini Karena bagaimanapun Juga saya punya anak dan istri Yang pastinya berdampak pada mereka Di sisi lain Al-Mahum Yosua juga baik kepada saya Bahkan saat saya dua tahun tidak bekerja Dengan Bapak Ferry Sambo Al-Mahum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya Karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah Saya aku yang mulia saya ini bodoh Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik Untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard Saya merasa bingung dan tidak mengerti Dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan Sebagaimana seharusnya Walaupun saat ini Saya tidak tahu salah saya apa Dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut Dalam perencanaan pembunuhan Al-Mahum Yosua Demi Allah Saya bukan orang sadis Tiga dan tidak punya hati untuk Ikut membunuh Orang apalagi orang yang saya kenal baik Dan pernah menolong saya Yang mulia yang saya hormati Sebelum saya akhiri Saya mohon maaf sebelumnya yang mulia Saya ingin mengutip Ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya Agama Islam Surah Ah Rahman Ayat 9 Semoga majelis hakim yang terhormat Dapat berlaku dengan seadil-adilnya Karena yang saya pahami Majelis hakim yang mulia adalah Wakil Tuhan di dunia ini Dalam memutuskan perkara Akan mempengaruhi hidup seseorang Terima kasih yang mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Nota pembelaan tim penasehat hukum Atas nama Terdakwa Kuatma'ru Majelis hakim perkara Nomor 800 PITB 2002 PNJ Selatan Dengan hormat Berkenankan kami Yang bertanda tangan di bawah ini Iroh Irawan Iroh Irawan Deswal Misbahuddin Imran Nating Yusuf Samsudin Boni Suhenri Rizky Putra Sadir Rinaldi Diki Nielson Dan Rumi Para advokat Untuk memudahkan yang mulia Majelis hakim Memahami uraian nota pembelaan ini Perlu kami sampaikan ringkasan Fakta-fakta hukum Yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti yang Telah diperiksa sebagai berikut Pertama Terdakwa Hanyalah supir Merangkap asisten rumah tangga Keluarga dari Saksi Perdi Sambo Dan Saksi Putri Tandrawati Dua Tuduhan perselingkuhan Antara Saksi Putri Tandrawati Dan korban Hanyalah imajinasi Pisisan penuntut umum Karena Didasarkan pada Alat bukti hasil pemeriksaan Poligraf Dan tidak berkesesuai Dengan keterangan Terdakwa Dan Saksi Susi Yang menemukan Saksi Putri Tandrawati Tergeletak lemas Dan tak berdaya Akibat tindakan Kekerasan Dilakukan oleh korban Tiga Terdakwa Tidak memiliki Motif pribadi Atas terjadinya Pembunuhan terhadap korban Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Terdakwa Dan Saksi Daden Sebab Sebelum kejadian Para ART dan ADC Masih bersendagorau Di depan rumah Saguli Empat Terdakwa Tidak mengetahui Adanya pengamanan Senjata milik korban Yang dilakukan oleh Riki Rizal Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Saksi Riki Rizal Libowo Saksi Richard Elisar Dan Terdakwa Lima Terdakwa Tidak pernah berkomunikasi Dengan Saksi Perdi Sambo Selama berawadi di Magelang Dan dalam perjalanan Dari Magelang Menuju rumah Saguli Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Saksi Perdi Sambo Dan Saksi Richard Elisar Enam Terdakwa tidak mengetahui Adanya pembicaraan Antara Saksi Riki Rizal Saksi Richard Elisar Dengan Saksi Perdi Sambo Di lantai 3 Rumah Saguli Tujuh Terdakwa tidak pernah bertemu Dengan Saksi Perdi Sambo Di lantai 3 Rumah Saguli Guna mempersiapkan Penampasan Nyawa korban Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Saksi Perdi Sambo Saksi Putri Dan Terdakwa Serta didukun Dengan rekaman CCTV Lapan Terdakwa tidak mengetahui Adanya pembicaraan Antara Saksi Riki Rizal Saksi Richard Elisar Dengan Saksi Perdi Sambo Di lantai 3 Rumah Saguli Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Saksi Perdi Sambo Saksi Putri Dan Terdakwa Sembilan Terdakwa hanya Satu kali berkomunikasi Dengan Saksi Perdi Sambo Di rumah durian 3 Nomor 46 Yaitu pada saat Saksi Perdi Sambo Merintahkan Terdakwa Untuk memanggil Saksi Riki Dan korban Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Saksi Perdi Sambo Dan Terdakwa Sepuluh Terdakwa baru menerima Arahan terkait Dengan skenario Tembak-menembak Saat berada Lantai 3 Bureau Propos Dan dari Saksi Perdi Sambo Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Saksi Riki Rizal Saksi Perdi Sambo Dan Terdakwa Sebelas Terdakwa berangkat Dari Magal Menuju Rumah Saguling Dan berangkat Dari Rumah Saguling Ke Rumah durian 3 Atas permintaan Dari Saksi Riki Rizal Hal ini Berkesesuai Dengan keterangan Riki Rizal Saksi Putri Chandrawati Dan Terdakwa Di muka persidangan Dua belas Terdakwa Membawa pisau Dan Membawa pisau Dapur Semata-mata Hanya untuk Melindungi diri Dan bukan Untuk mempersiapkan Pelaksanaan Pembunuhan Di durian 3 Hal ini Berkesesuai dengan Keterangan Terdakwa Saksi Azan Romer Saksi Ridwan Saksi Riki Rizal Di bawah Sumpah Di muka persidangan 13 Terdakwa Tidak pernah Dianjikan Suatu Saksi Peri Sambo Sebelum Terjadinya Tindapidana Hal ini Berkesesuai dengan Keterangan Saksi Peri Sambo Dan Keterangan Terdakwa 14 Terdakwa Tidak memiliki Sifat yang Manipulatif Hal ini Berkesesuai dengan Hasil Asifor Yang diterangkan Oleh Ahli Dokteranda Reni Kusumawadani Selanjutnya Pendahuluan Dilanjutkan Majilis Hakim Yang Mulia Saudara Penuntut Umum Saudara Terdakwa Dan Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati Pada kesempatan ini Sudah selainnya Kita mengucapkan syukur Kepada Allah Yang telah memberikan nikmat Kesehatan Dan keimanan Kepada kita semua Sehingga kita dapat hadir Dan menjalankan Tugas-tugas kita Sebagai pendagak hukum Guna menemukan Keadilan Dan kebenaran material Dalam perkara Yang sedang diperiksa Dan diadili Pada kesempatan ini Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa Akan menyampaikan Pembacaan Nota Pembelaan Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Dalam nomor PDM 244 JKT SL 10 2022 Tanggal 16 Januari 2023 Yang telah Dibacakan Di persidangan Pada tanggal 16 Januari 2023 Bahwa Terdakwa Dihadapkan Kepersidangan ini Oleh penuntut Dengan dakwaan Melakukan Tindak pidana Primer Pasal 340 Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KHP Subsider Melakukan Tidak pidana Serta Merampas Nyawa orang lain Sebagaimana Diatur Pasal 338 KHP Yungto Pasal 55 Ayat 1 KHP Sebelum Sebelum menjabarkan Materi nota Pembelaan ini Terlebih dahulu Kami menyampaikan Terima kasih Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang memimpin Persidangan ini Kami juga Menyampaikan Terima kasih Kepada penuntut Umum Yang telah Menjalankan Tugasnya Sejauh ini Meskipun Menurut kami Tuntutan Penuntut Umum Menyimpang Jauh Dari hasil Pembuktian Namun Kami tetap Menghormatinya Dalam perkara ini Penuntut Umum Berkayakinan Terdakwa Secara sah Terbukti Melanggar Pasal 340 KHP Yungto Pasal 55 KHP Dimana Terdakwa Secara bersama-sama Dengan saksi Verdi Sambu Dan terdakwa Lainnya Ikut serta Merencanakan Tindak pembunuhan Merampas Nyawa korban Padahal Fakta persidangan Secara jelas Membuktikan Bahwa Tidak pernah Ada komunikasi Antara Saksi Verdi Sambu Dan terdakwa Lainnya Sejak Dari Magelang Sampai Keserumasa Guling Jikalau Komunikasi Saja Tidak ada Bagaimana Mungkin Pula ada Meeting of Mind Alias Kehendak Kesamaan Kehendak Untuk Merancanakan Pembunuhan Majelis Majelis Hakim Yang Mulia Saudara Penuntut Umum Saudara Terdakwa Dan Sidang Pengadilan Yang kami Hormati Pada Hakikatnya Penuntut Umum Sebagai Salah Satu Pilar Penegak Hukum Berkewajiban Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Dalam Hal Tidak Ada Satupun Dari Unsur Tidak Pidana Yang Didakwaan Penuntut Memuntut Bukti Maka Kiranya Tidaklah Berdosa Bagi Seseorang Penuntut Umum Untuk Menuntut Seseorang Terdakwa Dibebaskan Dari Segala Dakwaan Hal ini Sebagai Pendapat Yang Dimukakan Oleh Pakat Hukum P.A.F. Lamintang Esa Di dalam Bukunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yudis Menurut Yurus Presidensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Penerbit Sinar Baru Suatu Tuntutan Pidana Dari Penuntut Umum Tidak Selalu Hanya Menuntut Pemidanaan Dan Penindakan Saja Akan Tetapi Sering Menuntut Pembebasan Dari Segala Dakwaan Atau Fiswak Atau Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum Atau Onsla Fantle Resver Fulging Bagi Terdakwa Sama Sekali Tidak Terbayang Di Benak Terdakwa Yang Hanyalah Asisten Rumah Tangga Merangkap Supir Harus Duduk Sebagai Tertuduh Di Muka Persidangan Ini Majelis Hakim Yang Mulia Kiranya Dapat Dalam Mencermati Kasus Ini Senantiasa Berpegang Tugu Pada Prinsip Hukum Justice Before The Truth Terutama Dalam Menimbang Peran Pasif Terdakwa Dalam Perkara Ini Izinkan Kami Mengingatkan Ketentuan Pasal 191 Kuhab Yang Secara Tegas Mengatur Bahwa Jika Pengadilan Berpendapat Bahwa Dari Hasil Pemeriksaan Dalam Sidang Kesalahan Terdakwa Atas Perbuatan Yang Didakwa Kepadanya Tidak Terbukti Secara Sadan Meyakinkan Maka Terdakwa Diputus Bebas Dan Jikalau Terdapat Setitik Keraguan Sebagaimana Adegium Indobio Prorio Maka Hakim Harus Membiarkan Neraca Timbangan Berpihak Untuk Keuntungan Terdakwa Sudah Menjadi Keniscayaan Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Bersalah Daripada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah Ijin Yang Mulia Dilanjutkan Majelis Hakim Yang Mulia Saudara Penuntut Umum Serta Persidangan Yang Kami Hormati Orang Mawit Tiga Penuntut Umum Tidak Mendasarkan Tuntutannya Pada Fakta Persidangan Melainkan Pada Asumsi Asumsi Sehingga Tuntutan Tersebut Harus Ditolak Satu Tuduhan Perselingkuhan Antara Saksi Putri Candrawati Dengan Korban Hanyalah Imajinasi Pesisan Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Halaman 401 Angka 1 Dan Halaman 402 Sampai Dengan Halaman 403 Angka 8 Menyatakan Terjadinya Peristiwa Di Magelang Antara Terdakwa Dengan Korban Didasarkan Pada Dalil Adanya Perselingkuhan Antara Saksi Putri Candrawati Dengan Korban Tuduhan Penuntut Umum Hanya Didasarkan Hasil Poligrap Yang Telah Diterangkan Oleh Ahli Aji Pebrianto Di bawah Sumpah Di muka Persidangan Penuntut Umum Menggunakan Hasil Poligrap Yang Menunjukkan Saksi Putri Candrawati Berbohong Berselingkuh Dengan Korban Namun Hasil Poligrap Tersebut Telah Diuji Di muka Persidangan Berdasarkan Keterangan Ahli Aji Pebrianto Selaku Ahli Poligrap Di bawah Sumpah Pada Tanggal 14 Desember 2022 Yang Menyatakan Pertanyaan Pertanyaan Poligrap Yang Diajukan Kepada Saksi Putri Candrawati Merupakan Pesanan Dari Saudara Wira Selaku Kasubdit 1 Di Tipidum Sebagai Penyidik Dengan Pertanyaan Titipan Apakah Saksi Putri Candrawati Berselingkuh Dengan Korban Pertanyaan Tersebut Tidak Relevan Dengan Perkara Aku Selain Itu Ahli Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Tidak Diberikan Kewenangan Untuk Menyusun Pertanyaan Sebagaimana Yang Seharusnya Dia Lakukan Dalam Melakukan Tes Poligrap Disamping Itu Ahli Poligrap Aji Pebrianto Juga Membenarkan Saksi Putri Candrawati Sempat Menangis Saat Diminta Menceritakan Kejadian Di Magelang Pada Tanggal 7 Juli 2022 Namun Pemeriksaan Tetap Dilakukan Padahal Sebelumnya Saksi Putri Candrawati Sudah Menyatakan Keberatan Untuk Saksi Putri Candrawati Marasamalu Dan Tidak Nyaman Jika Harus Menceritakan Peristiwa Tersebut Di Ruang Tertutup Kepada Dua Orang Pria Yang Ketika Itu Menjadi Pemeriksa Terlebih Pada Saat Itu Saksi Putri Candrawati Masih Dalam Kedahan Trauma Pasca Kejadian Dengan Kondisi Psikologis Dan Emosi Yang Tidak Stabil Tersebut Tentunya Hasil Yang Didapatkan Dari Tes Poligrap Itu Menjadi Tidak Akurat Bahwa Lebih Lanjut Ahli Aji Vibranto Selaku Ahli Poligrap Di bawah Sumpah Di Muka Persedangan Menyampaikan Bahwa Berdasarkan SOP Pemeriksaan Seorang Terperiksa Terlebih Dahulu Akan Ditanyakan Kesediaan Menjalani Pemeriksaan Ahli Juga Menerangkan Pada Saat Pemeriksaan Dilakukan Terhadap Saksi Putri Candrawati Ahli Tidak Menyampaikan Kepada Saksi Putri Candrawati Padahal Adanya SOP Pemeriksaan Tes Poligrap Bahwa Terperiksa Dapat Menolak Periksa Di Tengah Jalannya Pemeriksaan Ahli Juga Menyampaikan Kondisi Saksi Putri Candrawati Dalam Keadaan Menangis Saat Pemeriksaan Dilakukan Hal Tersebut Menunjukkan Saksi Putri Candrawati Berada Dalam Keadaan Tertekan Saat Tes Poligrap Dilakukan Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Kapolni Nomor 10 Tahun 2009 Yang Menyaratkan Pada Saat Pemeriksaan Poligrap Terperiksa Harus Tidak Dalam Kedan Tertekan Lalu Guna Memastikan Kondisi Saksi Putri Candrawati Dapat Didukung Dengan Riwayat Kesehatan Terperiksa Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Berdasarkan Ketentuan Tersebut Menunjukkan Penuntut Umum Tersebut Sangat Didapat Dengan Cara Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Bahwa Terkait Dengan Pernyataan Terdakwa Yang Disampaikan Dalam Persidangan Menyatakan Ibu Harus Lapor Bapak Jangan Sampai Ini Menjadi Duri Dalam Rumah Tangga Keterangan Terdakwa Dimuka Persidangan Pada Tanggal 9 Januari 2023 Maksud Dari Perkadaan Terdakwa Terdakwa Tersebut Tidak Lain Karena Terdakwa Setelah Melihat Tingkal Laku Korban Yang Mencurigakan Dan Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Suci Mendapati Saksi Putri Candrawati Tergeletak Lemas Tak Berdaya Dengan Badan Dingin Kemudian Saksi Putri Candrawati Sempat Menyampaikan Korban Sadis Maka Terdakwa Meyakini Telah Terjadi Kekerasan Terhadap Putri Candrawati Yang Dilakukan Oleh Korban Sehingga Hal Tersebut Harus Dilaporkan Kepada Verdi Sambo Hal Ini Berkesesuai Dengan Keterangan Saksi Susi Di Muka Persidangan Pada Tanggal 9 November 2022 Yang Pada Pokoknya Menyampaikan Bahwa Saksi Susi Mendapati Saksi Putri Candrawati Tergeletak Di Kamar Mandi Dengan Kondisi Lemas Tak Berdaya Dengan Badan Dingin Dengan Demikian Asumsi Penuntut Umum Tersebut Tanpa Dan Menyesatkan Karena Tidak Diasarkan Keterangan Saksi Dan Alat Bukti Yang Terungkap Di Persidangan Dua Terdakwat Tidak Memiliki Motif Perbadi Atas Terjadinya Pembunuhan Terhadap Korban Bahwa Dalam Tuntutan Penuntut Umum Pada Halaman 451 Dalam Hal Yang Menyatakan Terdakwat Tidak Memiliki Motivasi Perbadi Dan Hanya Mengikuti Kehendak Jahat Dari Pelaku Lain Hal Ini Secara Tegas Membuktikan Bahwa Terdakwat Sama Sekali Tidak Memiliki Keinginan Ataupun Motivasi Untuk Menghilangkan Nyawa Korban Bahwa Hal Ini Berkuat Dengan Keterangan Saksida Dan Miftaful Hak Di bawah Sumpah Di muka Persidangan Pada Tanggal 9 November 2022 Yang Menyatakan Bahwa Sebelum Berangkat Ke rumah Duren 346 Semua ADC Dan ART Termasuk Korban Terdakwah Berkumpul Di jalan Dan Berbincang Bincang Tertawa-tawa Serta Tidak ada Pembicaraan Yang serius Juga Tidak ada Pembahasan Mengenai Kejadian Di Magelang Bahwa Hal Ini Berkesusai Dengan Keterangan Terdakwah Di muka Persidangan Pada Tanggal 9 Januari 2023 Yang Pada Pokoknya Terdakwah Menyatakan Dia Tidak Pernah Punya Masalah Dengan Korban Terdakwah Tidak Mengetahui Bahwa Penuntut Umum Dalam Tuntutannya Halaman 401 Sampai Dengan 403 Pada Angka 3 4 Dan 9 Menyatakan Bahwa Terdakwah Mengetahui Adanya Pengamanan Senjata Milik Korban Oleh Saksi Rikir Salwibo Di Magelang Adalah Sama Sali Tidak Berdasar Faktanya Terdakwah Tidak Pernah Mengetahui Tindakan Pengamanan Senjata HS Milik Korban Dan Stair Auk Yang Dilakukan Saksi Rikir Salwibo Di Lantai 2 Rumah Magelang Dan Tindakan Saksi Rikir Salwibo Menyimpan Sita HS Milik Korban Dan Stair Auk Kedalam Mobil Lexus B1 MAH Hal Ini Saksi Rikir Salwibo Memberikan Keterangan Di bawah Sumpah Di Muka Persidangan Pada Tanggal 5 Desember 2022 Yang Menyatakan Bahwa Pada Saat Saksi Mencari Joshua Ke Lantai Saksi Masuk Kedalam Kamar ADC Lalu Saksi Melihat Senjata Stair Auk Lalu Saksi Melihat Senjata Joshua Di Dalam Lemari Kemudian Saksi Bawa Dua Senjata Serbut Ke Kamar Mas Berata Di Lantai 2 Bahwa Saksi Kawatir Jika Joshua Akan Membalas Terdakwa Kuat Ma'ruf Dengan Senjata Maka Dari Itu Saksi Mengutuskan Untuk Mengamankan Senjata Joshua Selanjutnya Mengenai Pengamanan Senjata Korban Yang Dilakukan Oleh Saksi Hanya Karena Menuruti Permintaan Saksi Putri Cendrawati Untuk Mencari Korban Dan Saat Di Kamar Ajudan Tidak Ditemukan Korban Dan Saksi Mengecek Dan Mengamankan Senjata Korban Bahwa Saksi Menghubungi Patwal Di Magelang Untuk Persiapan Kembali Ke Jakarta Lalu Saksi Memasukkan Barang-barang Saksi Putri Cendrawati Ke Dalam Mobil Kemudian Saksi Mengambil Senjata Yang Sebelumnya Saksi Simpan Di Kamar Mas Berata Lalu Saksi Simpan Senjata Yosua Di Dashboard Dan Stare AUK Di Mobil LLM Karena Sepengetahuan Saksi Senjata AUK Memang Biasanya Berada Dalam Mobil Lexus Hal Tersebut Dibenarkan Oleh Keterangan Saksi Richard Elia Serpudi Yang Lumio Dua Sumpah Di Muka Persidangan Menyatakan Bahwa Pada Tanggal 8 Juli 2022 Pagi Hari Saksi Riki Rizal Wibowo Menyampaikan Kepada Saksi Untuk Kembali Ke Jakarta Sehingga Diminta Bersiap Siap Kembali Ke Jakarta Saksi Melihat Saksi Riki Rizal Wibowo Menaruh Senjata HS Dalam Dashboard Lalu Membawa Senjata Stare Di Bawah Sebelah Kiri Kursi Mobil Lexus Saksi Tidak Bertanya Alasan Mengapa Kembali Ke Jakarta Bahwa Tidak Ada Perintah Mengenai Pembagian Mobil Diketahui Terdakwa Kuat Makmul Akan Membawa Mobil Lexus Karena Saksi Mengetahui Korban Arara Ajudan Saksi Putri Sando Wati Maka Saksi Memutuskan Untuk Naik Mobil Di Belakang Namun Nyatanya Korban Justru Naik Mobil Belakang Bersama Saksi Riki Mobil Lexus Yang Membawa Saksi Putri Sando Wati Pada Saat Itu Saksi Meresakan Kejanggalan Keterangan Tersebut Berkesesuai Dengan Keterangan Terdakwa Yang Disampaikan Di Muka Persidangan Pada Tanggal 9 Januari 2022 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Pada Tanggal 7 Juli 2022 Di Magelang Terdakwa Tidak Melihat Saksi Riki Risal Lui Bawa Mengamankan Senjata Saksi Riki Risal Lui Bawa Dan Saksi Putri Sando Wati Tetapi Terdakwa Mengetahui Jika Ada Senjata Ser Laras Panjang Berada Di Bawah Kaki Kursi Mobil Waktu Berhenti Di Res Area Cikampek Dan Terdakwa Tidak Menanyakan Hal Tersebut Kepada Saksi Riki Risal Lui Bawa Dengan Demikian Asumsi Penuntut Umum Dalam Surat Untukannya Halaman 401 Sampai Dengan 403 Yang Menyimpulkan Bahwa Terdakwa Mengetahui Pengamanan Senjata Yang Dilakukan Saksi Riki Risal Lui Bawa Tidak Berdasar Dan Terkesan Memutarbalikan Fakta Yang Sebenarnya Karena Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan Dan Alat Bukti Lainnya Empat Terdakwa Tidak Pernah Berkomunikasi Dengan Saksi Verdi Sambol Selama Berada Di Magelang Dan Dalam Perjalanan Dari Magelang Menuju Jakarta Hingga Rumah Saguling Terdakwa Terbukti Sejak Di Magelang Sampai Rumah Saguling Terdakwa Sama Sekali Tidak Pernah Melakukan Komunikasi Dengan Saksi Verdi Sambol Hal Tersebut Dikuatkan Dengan Ahli Digital Forensik Adi Setia Di Bawa Sumpah Di Muka Persidangan Pada Tanggal 14 Desember 2022 Yang Menunjukkan Tidak Adanya Terdakwa Dengan Saksi Verdi Sambol Sehingga Tidak Benar Terdakwa Mengetahui Akan Adanya Peristiwa Di Rumah 2346 Hal Ini Diperkuat Dengan Keterangan Saksi Verdi Sambol Di Bawa Sumpah Di Muka Persidangan Yang Menegaskan Bahwa Antara Saksi Verdi Sambol Terdakwa Tidak Berkomunikasi Selama Dalam Perjalanan Dari Magelang Ke Rumah Saguling Hal Tersebut Bahwa Saat Perjalanan Di Magelang Saksi Tidak Pernah Memintahkan Terdakwa Kuat Makruf Untuk Ikut Datang Ke Jakarta Bahwa Selama Perjalanan Dari Magelang Ke Jakarta Saksi Tidak Pernah Berkomunikasi Dengan Terdakwa Kuat Makruf Selaras Dengan Keterangan Yang Disampaikan Oleh Saksi Richard Eliasir Pudihang Limu Di Bawa Sumpah Di Muka Persidangan Pada Tanggal 30 November Yang Menyatakan Bahwa Saksi Mengatakan Suasana Dalam Perjalanan Dari Magelang Ke Rumah Saguling Sangat Kaku Dan Diam Tidak Ada Pembicaraan Dengan Demikian Tidak Ditemukan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Adalah Terdakwa Tidak Pernah Berkomunikasi Dengan Saksi Perdi Sambo Sejak Di Magelang Sampai Tiba Di Rumah Saguling Lima Terdakwa Tidak Pernah Pernah Bertemu Saksi Perdi Sambo Di Lantai Tiga Rumah Saguling Guna Mempersiapkan Merampas Nyawa Korban Penuntut Umum Dalam Tuntutannya Pada Halaman 407 Angka 21 Menyimpulkan Bahwa Terdakwa Bertemu Dengan Saksi Perdi Sambo Di Lantai Tiga Rumah Saguling Guna Melampas Nyawa Korban Bahwa Dalil Tersebut Merupakan Kesimpulan Yang Tidak Benar Dan Sangat Menyesatkan Karena Berdasarkan Keterangan Terdakwa Di Bawah Sumpah Di Muka Persidangan Pada Tanggal 9 Januari 2023 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Terdakwa Tidak Pernah Bertemu Dengan Saksi Perdi Sambo Di Lantai Tiga Rumah Saguling Jelas Terlihat Dari CCTV Sekitar Pukul 15 Terdakwa Dan Saksi Putri Candrawati Tangga Samping Lip Sehingga Berdasarkan Interval Waktu Tersebut Jelas Menunjukkan Bahwa Interval Waktu Tiga Menit Hanya Dapat Digunakan Untuk Perjalanan Terdakwa Dari Lantai Satu Menuju Lantai Tiga Dan Lantai Tiga Menuju Lantai Satu Lalu Bagaimana Mungkin Dalam Interval Waktu Kurang Dari Tiga Menit Itu Yang Sejatinya Waktu Tersebut Habis Dipakai Naik Turun Tangga Saja Penuntut Umum Menyimpulkan Bahwa Terdakwa Ke Lantai Tiga Bertemu Saksi Verdi Sambo Guna Mempersiapkan Merampas Nyawa Korban Mengingat Berdasarkan Hasil Apsifor Yang Menunjukkan Bahwa Tingkat Inteligensia Terdakwa Dibawah Rata-rata Oleh Karenanya Sungguh Tidak Logis Jika Penuntut Umum Menyatakan Terdakwa Bertemu Dengan Saksi Verdi Sambo Sehingga Telah Terbangun Kesamaan Kehendak Antara Terdakwa Dengan Saksi Verdi Sambo Dan Saksi Putri Chandrawati Hanya Berdasarkan Potongan Video CCTV Yang Menunjukkan Terdakwa Naik Saksi Putri Chandrawati Tanpa Bukti Lain Tentang Peristiwa Di Lantai Tiga Rumah Saguling Hal Ini Berkesesuai Dengan Keterangan Saksi Verdi Sambo Di Bawa Sumpah Di Muka Persidangan Pada Yang Menyatakan Saksi Verdi Sambo Bahwa Saksi Mengatakan Sebelum Tanggal 8 Juli 2022 Saksi Tidak Pernah Bertemu Dengan Terdakwa Kuat Ma'ruf Bahwa Pertemuan Pertama Kali Dan Satu Satunya Adalah Ketika Berada Di Rumah Duren Tiga Empat Nam Memanggil Korban Naif Jusua Hutebal Saksi Putri Chandrawati Bahwa Saksi Verdi Sambo Memanggil Saksi Rik Risal Lewibowo Dengan Menggunakan HT Pada Saat Itu Saksi Tidak Mengetahui Dimana Posisi Terdakwa Kuat Ma'ruf Bahwa Dengan Demikian Asumsi Penuntut Umum Yang Menyimpulkan Terdakwa Bertemu Dengan Saksi Perdi Sambo Di Rumah Saguling Lantai Tiga Merupakan Asumsi Yang Menyesatkan Karena Tidak Dirasarkan Dengan Fakta Persidangan Dan Alat Bukti Lainya Majelis Hakim Yang Mulia Penuntut Umum Dan Persidangan Yang Kami Hormati Terdakwa Tidak Mengetahui Adanya Pembicaraan Antara Saksi Riki Risal Wibowo Saksi Richard Eliser Pudihan Lumiu Dengan Saksi Verdi Sambo Di Lantai Tiga Rumah Saguling Bahwa Terdakwa Tidak Mengetahui Adanya Rencana Pembunuhan Di Rumah Duren Tiga Nomor 46 Yang Diawali Dari Pembicaraan Antara Saksi Risal Wibowo Saksi Richard Eliser Dan Saksi Verdi Sambo Di Lantai Tiga Rumah Saguling Hal Tersebut Telah Terbantahkan Berdasarkan Keterangan Saksi Verdi Sambo Yang Pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Terdakwa Tidak Mengetahui Adanya Pertemuan Dan Pembicaraan Antara Saksi Risal Dan Saksi Verdi Sambo Maupun Saksi Richard Dengan Saksi Verdi Sambo Di Lantai Tiga Rumah Saguling Sebagaimana Keterangan Saksi Verdi Sambo Di Bawah Sumpah Di Muka Persidangan Pada Tanggal 7 Desember 2022 Yang Menyatakan Bahwa Saksi Tidak Pernah Bertemu Dengan Terdakwa Saat Dilantai Tiga Rumah Saguling Saksi Memanggil Saksi Risal Iubowo Pertama Sebelum Memanggil Saksi Richard Eliezer Pudi Anglumio Hal Tersebut Selaras Dengan Keterangan Saksi Putri Chandrawati Pada Tanggal 12 Desember 2022 Yang Menyatakan Bahwa Saksi Verdi Sambo Memanggil Saksi Riki Dengan Menggunakan HT Pada Saat Itu Saksi Tidak Mengetahui Dimana Posisi Terdakwa Kuat Ma'ruf Bahwa Hal Ini Juga Sejalan Dengan Keterangan Terdakwa Pada Tanggal 9 Januari 2022 Yang Menyatakan Bahwa Pada Saat Dilantai Tiga Rumah Saguling Terdakwa Tidak Melihat Saksi Verdi Sambo Terdakwa Juga Tidak Mendengar Ada Suara Saksi Verdi Sambo Dengan Demikian Terdakwa Tidak Mengetahui Adanya Pertemuan Maupun Pembicara Antara Saksi Riki Saksi Richard Dengan Saksi Verdi Sambo Di Lantai Tiga Rumah Saguling Tujuh Terdakwa Hanya Satu Kali Berkomunikasi Dengan Saksi Verdi Sambo Di Rumah Duren Tiga Nomor 46 Bahwa Asumsi Penuntut Umum Dalam Tuntutannya Halaman 414 Angka 34 Menyimpulkan Terdakwa Telah Berkomunikasi Dengan Saksi Verdi Sambo Membahas Mengenai Peran Terdakwa Untuk Menutup Pintu Rumah Bagian Depan Dan Pintu Balkon Lantai 2 Rumah Duren Tiga Nomor 46 Bahwa Tindakan Terdakwa Kuat Ma'ruf Menutup Pintu Rumah Bagian Depan Dan Pintu Balkon Sebagai Tindakan Spontan Yang Merupakan Bagian Dari Pekerjaan Terdakwa Sebagai Asisten Rumah Tangga Tidak Pernah Ada Instruksi Khusus Mengenai Hal Tersebut Dari Siapapun Termasuk Saksi Verdi Sambo Tidak Ada Saksi Dan Bukti Yang Menjadi Fakta Persidangan Yang Mendukung Dalil Penuntut Umum Yang Mengaitkan Kegiatan Menutup Pintu Depan Dan Pintu Balkon Sebagai Bagian Dari Perencanaan Merampas Nyawa Korban Bahwa Sesungguhnya Yang Terungkap Di Persidangan Dan Menjadi Fakta Dalam Perkar Aku Terdakwa Hanya Satu Kali Berkomunikasi Dengan Saksi Verdi Sambo Yaitu Pada Saat Di Rumah Duren Tiga Hal Mana Saksi Verdi Sambo Merintahkan Terdakwa Untuk Memanggil Korban Dan Riki Dan Saksi Riki Kedalam Rumah Duren Tiga Sesuai Dengan Keterangan Saksi Verdi Sambo Dan Terdakwa Di Persidangan Bahwa Saksi Verdi Sambo Bertemu Dengan Terdakwa Di Dapur Dan Memerintahkan Untuk Memanggil Saksi Riki Dan Korban Kemudian Saksi Masuk Kedalam Rumah Bersama Korban Dan Saksi Riki Risal Wibowo Yang Berada Di Belakang Dengan Demikian Kesimpulan Penuntut Umum Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Delapan Terdakwa Baru Menerima Arahan Terkait Skenario Tembak Menembak Saat Berada Di Lantai Propos Dari Saksi Ferdi Sambo Bahwa Dalil Penuntut Umum Dalam Tuntutannya Halaman 423 Yang Menyatakan Terdakwa Telah Mengetahui Adanya Skenario Tembak Menembak Sejak Awal Berdasarkan Keterangan Saksi Keterangan Berdasarkan Kesaksian Dari Keterangan Saksi Beni Ali Yang Menyatakan Bahwa Saksi Beni Ali Telah Melakukan Interogasi Awal Sesaat Setelah Peristiwa Di Atas Kesaksian Tersebut Terdakwa Telah Membantah Dalam Persidangan Bahwa Dirinya Tidak Pernah Diinterogasi Oleh Saksi Beni Ali Di Duren 3 Bahwa Terdakwa Mendapatkan Atau Atau Menerima Perintah Saksi Saksi Verdi Sambu Terkait Skenario Tembak Menembak Pada Saat Terdakwa Diperiksa Di Paminal Dan Provos Mabel Porri Sehingga Cerita Atau Skenario Tembak Menembak Yang Terjadi Duren 3 Terdakwa Sama Sikali Tidak Mengetahui Sebelumnya Bahwa Keterangan Tersebut Bersesuaian Dengan Keterangan Saksi Riki Saksi Verdi Sambu Dan Terdakwa Oleh Karena Itu Kesaksian Saksi Beni Ali Yang Menyatakan Bahwa Skenario Tembak Menembak Tersebut Telah Diceritakan Sesuai Saat Setelah Peristiwa Di rumah Duren 3 Sama Sekali Tidak Benar Dan Tidak Berdasar Sembilan Terdakwa Berangkat Dari Magelang Ke Rumah Saguling Dan Berangkat Dari Rumah Saguling Ke Rumah Duren 3 Atas Permintaan Saksi Riki Risal Wibowo Dalil Penuntut Umum Dalam Tuntutannya Halaman 404 Angka 12 Halaman 423 Angka 30 Menyampaikan Terdakwa Ikut Mengantarkan Saksi Putri Chandra Dari Magelang Ke Jakarta Dan Saksi Putri Chandra Wati Mengajak Terdakwa Untuk Isolasi Mandiri Ke Rumah Duren 3 Bahwa Terungkap Di Persidangan Dan Menjadi Fakta Hukum Bahwa Sekitar Pagi Hari Terdakwa Diminta Oleh Saksi Riki Untuk Bersiap Siap Karena Akan Ikut Serta Rombongan Berangkat Ke Jakarta Dan Akan Kembali Pada Hari Yang Sama Bahwa Dikarenakan Rencana Akan Kembali Kemagelang Maka Terdakwa Tidak Perlu Menjalani Tes PCR Setibanya Disaguling Bahwa Sekitar Sore Bahwa Telah Terjadi Perselisihan Antara Terdakwa Dengan Korban Dimagelang Sebagaimana Keterangan Saksi Terdakwa Di Muka Persidangan Adalah Fakta Dalam Persidangan Bahwa Piso Tersebut Tidak Tidak Dibawa Terdakwa Terdakwa Rumah Duren Tiga Melainkan Ada Di Dalam Tas Slingback Yang Tersimpan Di Dalam Mobil Lexus Nopol L1973SX Mobil Operasional Magelang Yang Ditinggal Di Rumah Saguling Sebagaimana Keterangan Terdakwa Hal Ini Bersesuaian Dengan Keterangan Asandromer Saksi Ridwan Soplanit Dan Saksi Risalibowo Saksi Asandromer Bahwa Pada Saat Saksi Masuk Setelah Mendengar Suara Tembakan Saksi Melihat Terdakwa Kuat Ma'ruf Tidak Memegang Pisau Saksi Ridwan Ersoplanit Bahwa Saksi Tidak Menemukan Barang Bukti Berupa Pisau Saksi Riki Risalibowo Bahwa Saksi Tidak Memperhatikan Apakah Terdakwa Kuat Ma'ruf Membawa Tas Di Duren Tiga Maupun Disaguling Sehingga Dalil Penuntut Umum Yang Menyatakan Terdakwa Mempersiapkan Pelaksanaan Pembunuhan Di Rumah Duren Tiga Tidak Beralasan Dan Patut Untuk Ditolak Sebagai Mana Hal Tersebut Sejalan Dengan Keterangan Saksi Verdi Sambo Pada Tanggal 7 Desember 2022 Yang Menyatakan Bahwa Setelah Menghadap Kapolri Saksi Menghadap Ke Biro Provos Karena Baru Saksi Richard Yang Diceritakan Mengenai Tembak Menembak Sehingga Dihawatirkan Tidak Sinkron Dan Dengan Terdakwa Lainnya Disitu Dari Saksi Meminta Saksi Cuk Puranto Untuk Mengumpulkan Para Terdakwa Di Pojok Pemeriksaan Provos Bahwa Terdakwa Menyatakan Bahwa Saya Baru Cerita Di Magelang Kemudian Saksi Menyatakan Ya Sudah Sampaikan Saja Mendengarkan Teriakan Ibu Melihat Richard Turun Dan Kamu Tiara Kemudian Saksi Menerangkan Bahwa Saya Masuk Ke Rumah Duren Tiga Kemudian Saksi Menyatakan Perkuat Keterangan Richard Bahwa Nukri Yuswa Menembak Richard Sedangkan Keterangan Saksi Richard Sudah Sesuai Dimana Mendengar Saksi Putri Chandraw Wati Teriak Dan Memanggil Korban Selanjutnya Korban Menembak Saksi Richard Kemudian Dibalas Timbakan Bahwa Oleh karena Saksi Tidak Lama Sehingga Tidak Dapat Mengarang Cerita Dengan Baik Dengan Demikian Penuntut Umum Telah Keliru Mengaitkan Perbuatan Terdakwa Membawa Pisau Merupakan Bagian Dari Pelaksanaan Pembunuhan Korban Di Rumah Durantiga Sebelas Terdakwa Tidak Pernah Dijanjikan Sesuatu Oleh Saksi Verdi Sambo Sebelum Terjadinya Tindak Pidana Bahwa Terkait Dengan Adanya Pemberian Sejumlah Uang Dari Saksi Verdi Sambo Kepada Terdakwa Maka Hal Ini Dibantau Terdakwa Dengan Menyatakan Didepan Persidangan Bahwa Dia Sama Sekali Tidak Pernah Terima Uang Dari Saksi Verdi Sambo Bahwa Hal Tersebut Sejalan Dengan Keterangan Saksi Verdi Sambo Yang Menyatakan Bahwa Pada Tanggal 10 Juli 2022 Di Sore Atau Malam Harinya Di Ruang Kerja Rumah Saguling Saksi Bertemu Dengan Para Terdakwa Dan Disampaikan Kepada Para Terdakwa Mengenai Hasil Keterangan Yang Sudah Ada Meminta Untuk Dipertahankan Saja Kemudian Saksi Menyampaikan Bahwa Apa Yang Disampaikan Para Terdakwa Sesuai Dengan Harapan Kemudian Saksi Menyatakan Kepada Para Terdakwa Akan Membiayai Keluarganya Adapun Penyampaian Saksi Verdi Sambo Tentang Pemberian Uang Terjadi Setelah Peristiwa Di rumah Durantiga Terdakwa Anggap Sebagai Candaan Saja Karena Saat Kondisi Terdakwa Masih Stres Atas Peristiwa Di rumah Durantiga Terdakwa Pun Tidak Melihat Isi Dan Amplop Yang Diperlihatkan Oleh Saksi Verdi Sambo Sehingga Terdakwa Sama Sekali Tidak Pernah Menerima Uang Yang Dimaksud Saksi Verdi Sambo Yang Katanya Berjumlah 500 Juta Berdasarkan Penjelasan Dari Saksi Verdi Sambo Bahwa Ada Pun Satu Unit Handphone Dengan merek Iphone 13 Promex Terdakwa Mengakui Menerimanya Karena Adanya Kemungkinan Handphone Terdakwa Akan Disita Oleh Penyidik Bahwa Terkait Dengan Pemberian Uang Tersebut Dan Handphone Tidak Pernah Dijanjikan Sebelumnya Oleh Saksi Verdi Sambo 12 12 Terdakwa Tidak Memiliki Sifat Yang Manipulatif Bahwa Terbukti Di Persidangan Ahli Absifor Rotteranda Reni Kusuma Wardani MPSI Menjelaskan Bahwa Terdakwa Dalam Memberikan Keterangan Bukanlah Orang Yang Manipulatif Walaupun Terdakwa Memiliki Intelijensia Di bawah Rata-rata Dari Terdakwa Lain Bahwa Dari Hasil Pemeriksaan Ahli Absifor Menerangkan Memang Pernah Terjadi Kebohongan Dan Itu Telah Diakui Kemudian Direvisi Dan Kemudian Saksi Ahli Mengukur Kredibilitas Keterangan Terdakwa Jadi Kesimpulannya Sebenarnya Karena Kepatuhan Yang Sangat Tinggi Dan Ada Satu Situasi Yang Tidak Tahu Menahu Berada Dalam Satu Tempat Dalam Situasi Yang Seperti Itu Sehingga Berada Di Tempat Yang Keliru Pada Saat Itu Ahli Menerangkan Bahwa Seluruh Keterangan Terdakwa Tidak Ada Indikasi Manipulatif Bahwa Dalil Penuntut Umum Yang Menunjuk Yang Merujuk Kepada Keterangan Hasil Tes Poligraf Dimana Terdakwa Disimpulkan Berbohong Khususnya Terkait Pertanyaan Mengenai Apakah Saksi Verdi Sambo Menembak Korban Yang Kemudian Menjadi Bukti Adanya Keterlibatan Terdakwa Dalam Perencanaan Pembunuhan Korban Sungguh Tidak Beralasan Karena Alangkah Naifnya Di dalam Proses Hukum Untuk Membuktikan Bersal Atau Tidaknya Seorang Terdakwa Didasarkan Pada Hasil Tes Poligraf Bahwa Terungkap Di dalam Persidangan Bahwa Pelaksanaan Tes Poligraf Ternyata Tidak Sesuai Dengan Perkap Nomor Sepuluh Tahun 2009 Ada pun Dalil Penuntut Umum Yang Menggunakan Argumentasi Kata Dapat Dalam Ketentuan Pasal 13 Angka 2 Huruf E Sungguh Tidak Berdasar Karena Dalam Ketentuan Pasal 13 Angka 2 Huruf D Sudah Sangat Jelas Bahwa Kondisi Terperiksa Yang Akan Dilakukan Tes Poligraf Harus Dalam Keadaan Sehat Jasmani Dan Ruhani Serta Tidak Dalam Keadaan Tertekan Sehingga Untuk Memastikan Keadaan Tersebut Tentunya Harus Memerlukan Ahli Di Bidang Kesehatan Dan Psikologi Hal Yang Perlu Kami Tegaskan Bahwa Penuntut Umum Sangat Menggelikan Dikarenakan Hanya Menggunakan Keterangan Dari Ahli Absifor Yang Menguntungkan Dalil Penuntut Umum Sedangkan Keterangan Yang Tidak Menguntungkan Dibantak Oleh Penuntut Umum Seharusnya Jika Ingin Menggunakan Keterangan Ahli Absifor Maka Penuntut Umum Seyogyanya Mengakui Seluruh Keterangan Dari Ahli Absifor Oleh Karena Itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Dalil Penuntut Umum Tersebut Dilanjutkan Yang Mulia Dilanjutkan Yang Mulia Rumah Mi 4 Analisa Yuridis Urayan Unsur Pasal Majelis Hakim Yang Mulia Saudara Penuntut Umum Saudara Terdakwa Dan Sinang Pengadilan Yang Kami Hormati Bahwa Harus Dibuktikan Apakah Benar Telah Terjadi Suatu Tindak Pidana Dan Apakah Terdakwah Yang Melakukannya Atau Terus Serta Bersama Sama Melakukannya Sebagaimana Dikatahui Bahwa Seseorang Dapat Dipersalahkan Dan Dianggap Terbukti Melakukan Perbuatan Pidana Manakala Memenuhi Semua Unsur Unsur Terhadap Pasal Yang Didakwakan Kepadanya Sehingga Apabila Salah Satu Unsur Tidak Terbukti Maka Terdakwah Harus Dilebaskan Dari Segala Tuntutan Hukum Kemudian Pada Perkara Ini Pula Telah Diajukan Saksi-saksi Ahli Dan Pembelian Ini Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwah Kuat Maruf Akan Memberikan Analisis Yuridis Dari Unsur Unsur Yang Terkandung Dalam Pasal Pasal Yang Didakwakan Kepada Terdakwah Yang Dihubungkan Dengan Fakta-fakta Dan Kadaan-kadaan Yang Terungkat Sepanjang Pemeriksaan Perkara Ini Di depan Persidangan Pengadilan Bahwa Dalam Perkara Ini Terdakwah Kuat Ma'ruf Dihadapkan Di persidangan Dengan Dakwah Dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Disusun Secara Subsidiritas Yaitu Dakwah Primer Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dakwah Subsidiar Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dakwah Primer Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Yang Unsur Unsurnya Sebagai Berikut 1 Barang Siapa 2 Sengaja Dengan Rencana Terlebih dahulu Merampasnya Orang Lain 3 Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Terserta Melakukan 1 Unsur Barang Siapa Bahwa Unsur Barang Siapa Dalam Hal Ini Pengertian Adalah Setiap Orang Yang Menjadi Subyek Hukum Atau Pelaku Dari Tindak Pidana Yang Didakwakan Atas Oleh Penuntut Umum Untuk Dibuktikan Kebenarannya Dan Tidak Sedang Terganggu Jiwa Atau Ingatannya Dalam Perkara Ini Yang Dimaksud Dengan Barang Siapa Adalah Terdakwa Kuat Ma'ruf Yang Identitas Identitasnya Telah Disebutkan Dalam Surat Dua Unsur Sengaja Unsur Sengaja Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Orang Lain Bahwa Dalam Hukum Positif Indonesia Tidak Satupun Memberikan Definisi Tentang Kesengajaan Tentang Definisi Kesengajaan Dapat Dijumpai Dalam Witbuk Van Straffre Tahun 1809 Yaitu Kesengajaan Adalah Kehendak Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Atau Diharuskan Oleh Undang Undang Sedangkan Menurut Memori Van Tolichting Unsur Kesengajaan Meliputi Willen And Wettens Atau Menghendaki Mengetahui Dan Menginsafi Sehingga Yang Dimaksud Dengan Sengaja Adalah Menghendaki Mengetahui Menginsafi Terjadinya Suatu Tindakan Beserta Akibatnya Dalam Doktrin Hukum Pidana Dikenal Tiga Bentuk Kesengajaan Yaitu Sengaja Sebagai Maksud Atau Tujuan Dua Sengaja Sebagai Kepastian Tiga Sengaja Sebagai Kemungkinan Bahwa Dimaksud Dengan Rencana Terlebih Dahulu Adalah Antara Timbulnya Maksud Dengan Pelaksanaannya Itu Ada Waktu Bagi Pelaku Untuk Dengan Tenang Memikirkan Misalnya Dengan Cara Bagaimanakah Pembunuhan Tersebut Akan Dilakukan Terungkap Di Persidangan Bahwa Terdakwa Adalah Seorang Warga Sipil Yang Berprofesi Sebagai Sopir Dan Asisten Rumah Tangga Keluarga Saksi Verdi Sambo Sejak Tahun 2008 Yang Tidak Memiliki Senjata Api Atau Memiliki Akses Kepada Senjata Api Berikut Amunisinya Terungkap Di Persidangan Bahwa Selama Pandemi COVID-19 Terdakwa Di Istirahatkan Oleh Keluarga Saksi Verdi Sambo Dan Baru Kembali Bekerja Sekitar Bulan Juli Tahun 2022 Untuk Menjaga Dan Mengurusi Keperluan Putra Saksi Verdi Sambo Yang Bersekolah Di Taruna Santara Megelang Bersama Sama Dengan Saksi Rik Jirizal Terungkap Di 7 Juli Tahun 2022 Terdakwa Mendapati Dan Memergoki Korban Mengendap Endap Turun Dari Lantai 2 Di Perumahan Cempaka Residen Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Urib Kabupaten Megelang Lalu Kemudian Terdakwa Menegur Korban Sambil Berteriak Woi Akan Tetapi Korban Malah Lari Keluar Rumah Sehingga Dikejar Oleh Terdakwa Terungkap Di Lantai 2 Tersebut Sehingga Membuat Terdakwa Khawatir Tetapi Korban Tidak Menerima Teguran Terdakwa Sehingga Berinisiatif Untuk Mengambil Pisau Dapur Sebagai Alat Pembelaan Diri Jika Sewaktu Waktu Ada Serangan Dari Korban Terungkap Di Persidangan Bahwa Pada Hari Jumat Pagi Tanggal 8 Juli Tahun 2022 Saksi Ricky Rizal Menyampaikan Kepada Terdakwa Agar Bersiap Siap Untuk Ikut Ke Jakarta Mengantar Saksi Putri Candrawati Dimana Sebelumnya Saksi Ricky Rizal Telah Menyiapkan Kendaraan Masing-masing Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Bahwa Terungkap Di Persidangan Rombongan Saksi Putri Candrawati Satu Mobil Dengan Saksi Susi Dan Saksi Richard Eliezer Menggunakan Mobil Lexus LM Nomor Polisi B1 MAH Yang Disopiri Oleh Terdakwa Sedangkan Mobil Lexus Nopol L1973 ZX Dikemudikan Oleh Saksi Ricky Rizal Terungkap Di Persidangan Bahwa Selama Perjalanan Dari Magelang Tidak Ada Komunikasi Antara Mereka Berempat Bahkan Pada Saat Singgah Istirahat Di Res Area Cikampe Dimana Terdakwa Bergantian Dengan Saksi Richard Eliezer Mengemudikan Mobil Terungkap Di Persidangan Bahwa Sama Sekali Tidak Komunikasi Selama Perjalanan Dari Mengelang Ke Jakarta Antara Terdakwa Dengan Saksi Verdi Sambo Juga Kepada Saksi Richard Eliezer Maupun Saksi Putri Candrawati Dan Saksi Susi Terungkap Di Persidangan Bahwa Terdakwa Saksi Putri Candrawati Saksi Richard Eliezer Saksi Susi Saksi Ricky Rizal Dan Korban Kemudian Sampai Di Rumah Saguling Sekitar Sore Hari Pukul 15 Waktu Indonesia Bagian Barat Lalu Dilanjutkan Dengan Melakukan Swap PCR Oleh Saksi Putri Candrawati Saksi Richard Eliezer Saksi Susi Dan Korban Terdakwa Terdakwa Saksi Ricky Rizal Tidak Melakukan Swap PCR Karena Akan Segera Kembali Kemegelang Dan Tidak Pernah Ada Perintah Dari Saksi Verdi Sambo Untuk Mendampingi Saksi Putri Candrawati Saksi Richard Eliezer Dan Korban Kerumah Duren Tiga Terungkap Persidangan Bahwa Setelah Melakukan Swap PCR Selanjutnya Saksi Putri Candrawati Naik Kelantai Turun Menggunakan Tangga Terungkap Di Persidangan Bahwa Saksi Putri Candrawati Turun Ke Lantai Satu Dan Meminta Kepada Saksi Ricky Rizal Untuk Diantarkan Isolasi Di Rumah Duren Tiga Sambil Menunggu Hasil Swap Keluar Kemudian Saksi Ricky Rizal Mengajak Terdakwa Untuk Mengantar Saksi Putri Candrawati Ke Rumah Duren Tiga Untuk Isolasi Terungkap Di Persidangan Bahwa Sebelum Terdakwa Masuk Kedalam Mobil Lexus LM Nomor Pol B1 MH Ternyata Telah Terlebih Dahulu Saksi Richard Eliezer Ada Di Dalam Mobil Duduk Pada Bangku Paling Belakang Kemudian Terdakwa Masuk Dan Duduk Di Bangku Belakang Di Samping Saksi Richard Eliezer Selanjutnya Disusul oleh Saksi Putri Candrawati Kemudian Berikutnya Korban Yang Duduk Di Bangku Paling Depan Disamping Saksi Ricky Rizal Yang Mengemudikan Mobil Terungkap Di Persidangan Bahwa Tidak Begitu Lama Mereka Sampai Di Rumah Jalan Duren 3 Pada Saat Itu Turun Terlebih Dahulu Disusul oleh Saksi Putri Candrawati Saksi Ricky Rizal Lalu Terdakwa Kemudian Membawa Tas Milik Saksi Putri Candrawati Masuk Kedalam Rumah Terungkap Di Persidangan Bahwa Tidak Berpepasan Dengan Terdakwa Berpepasan Dengan Terdakwa Di Dapur Kemudian Saksi Ferdisamu Bertanya Kepada Terdakwa Mana Joshua Dan Ricky Panggil Terungkap Di Persidangan Bahwa Terdakwa Kemudian Memanggil Korban Dan Saksi Ricky Rizal Dan Selanjutnya Mereka Berdua Masuk Disusul oleh Terdakwa Terungkap Di Persidangan Bahwa Pada Saat Korban Saksi Ricky Rizal Dan Terdakwa Masuk Dalam Rumah Disana Telah Terlebih Dahulu Ada Saksi Richard Eliezer Lalu Tidak Berapa Lama Saksi Ferdisamu Mengatakan Kepada Korban Tegas Kali Kamu Kurang Ajar Kamu Kemudian Korban Berkata Ada Apa Ini Sejurus Kemudian Saksi Ferdisamu Berkata Hajar Cat Yang Kemudian Dikuti Dengan Penembakan Yang Dilakukan Saksi Richard Eliezer Sebanyak Empat Kali Ke Arah Tubuh Korban Dengan Cara Melangkah Maju Mendekat Kejadian Tersebut Sangat Cepat Dan Tiba-tiba Membuat Terdakwa Terkejut Sambil Memegang Kompor Di Dapur Berdasarkan Fakta-fakta Persidangan Yang Telah Terungkap Selama Pemeriksaan Persidangan Akuo Dan Dikaitkan Dengan Alat Bukti Lain Apakah Telah Memenuhi Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Orang Lain Bahwa Unsur Yang Harus Dibuktikan Adalah Unsur Dengan Sengaja Bahwa Unsur Dengan Sengaja Dimaksud Dalam Pasal 340 KWP Adalah Bentuk Kesengajaan Yang Dilakukan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Oleh Karena Itu Kesengajaan Dalam Pasal Ini Masuk Dalam Kesengajaan Sebagai Niat Sebagaimana Terdiorekan Sebelumnya Bahwa Definisi Kesengajaan Dapat Dijumpai Pula Dalam Wetboot Van Straffre Tahun 1809 Yaitu Kesengajaan Adalah Kehendak Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Atau Diharuskan Oleh Undang Sehingga Unsur Dengan Sengaja Menurut Wetboot Van Straffre Yang Dikaitkan Dengan Pasal 340 Yang Bahwa Kehendak Dari Sepelaku Tersebut Harus Direncanakan Terlebih dahulu Sehingga Dari Pengertian Tersebut Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Kematian Korban Memang Dikendaki Sebagai Niat Untuk Melakukan Tujuan Dimaksud Dalam Hal Ajaran Hukum Pidana Dikenal Sebagai Bentuk Dari Kesengajaan Yaini Sengaja Sebagai Maksud Sengaja Sebagai Kepastian Sengaja Sebagai Kemungkinan Fakta Yang Terungkap Sepanjang Pemeriksaan Perkara Aku Ternyata Tidak Ditemukan Adanya Niat Sebagai Kehendak Terdakwah Untuk Membunuh Korban Dan Atau Mengetahui Adanya Perencanaan Eksekusi Penembakan Di rumah Duren Tiga Terlebih Lagi Dengan Menggunakan Senjata Api Niat Sebagai Kehendak Haruslah Pula Bersesuaian Dengan Penyebab Kematian Atau Cause Of Dead Sebab Niat Sebagai Kehendak Diwujudkan Dengan Tindakan Nyata Tidak Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Bahwa Secara Tegas Dan Jelas Diakui Di depan Persidangan Oleh Saksi Richard Eliezer Bahwa Dirinya Yang Menembak Korban Dengan Menggunakan Senjata Api Laras Pendek Merek Glock 17 Nomor Seri MP MPY 851 Fakta Tersebut Diatas Bersesuaian Dengan Kesimpulan Dua Hasil Visum Masing-masing Nomor R82 Dan Seterusnya Tanggal 14 Juli Tahun 2022 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Dokter Farah Pekarau SPFM Dan Dokter Asri M Pralebda SPFM Keduanya Dokter Spesialis Forensik Dan Mediko Legal Pada Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokles Polri Dan Kesimpulan Hasil Eksumasi Pemeriksaan Luar Jenasa Korban Yang Dilakukan Di Ruang Pemulasaran Jenasa Rumah Kabupaten Mora Jambi Sebagaimana Tertuang Dalam Surat Keterangan Ahli Nomor 6060 Dan Seterusnya Bertanggal 27 Juli 2002 Yang Ditandatangani Oleh Profesor Dokter Dokter Agus Purwadyanto Dan Kawan-kawan Dimana Kedua Hasil Pemeriksaan Tersebut Berkesimpulan Bahwa Penyebab Kematian Korban Adalah Karena Satu Kekerasan Senjata Api Dua Luka Tembak Masuk Pada Kepala Bagian Belakang Sisi Kiri Tiga Luka Tembak Masuk Pada Dada Sisi Kanan Kesimpulan Penyebab Kematian Ini Ditegaskan Lagi Oleh Ahli Dokter Farah Pekarau Dan Dokter 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 Ad Firman Syah Suiharto Yang Dihadirkan Oleh Penuntut Umum Pada Persidangan Tanggal 19 Desember Tahun 2022 Yang Pada Pokoknya Berpendapat Sama Dengan Hasil Visum Et Repertum Tanggal 14 Juli Tahun 2022 Dan Hasil Eksumasi Tanggal 27 Juli Tahun 2022 Demikian Halnya Ahli Ahli Balistik Yang Dihadirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Yang Berpendapat Di Depan Persidangan Bahwa Satu Dari Hasil Autopsi Ahli Hanya Dapat Mengenali Jejak Dari Laras Senjata Api Jenis Glock 17 Dua Setiap Anak Peluru Identik Dengan Laras Senjata Dan Setiap Senjata Memiliki Identifikasi Berbeda Beda Atau Galangan Dan Dataran Tiga Ditemukan Anak Peluru Yang Bersarang Di Tubuh Korban Berasal Dari Glock 17 Nomor Fakta Persidangan Tersebut Yang Bersesuaian Dengan Alak Bukti Lain Maka Menjadi Terang Bahwa Unsur Dengan Sengaja Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Tidak Terpenuhi Oleh Karena Unsur Dengan Sengaja Tidak Terpenuhi Maka Berikutnya Akan Diuraikan Unsur Mengetahui Dari Penjelasan Memori Fanto Lehting Bahwa Memori Fanto Lehting Unsur Kesengajaan Melibuti Willen and Wettens Atau Menghendaki Dan Mengetahui Yang Berarti Bahwa Si Pelaku Selain Menghendaki Apa Yang Dilakukannya Juga Dan Harus Mengetahui Apa Yang Dihendaki Itu Artinya Seseorang Yang Melakukan Suatu Tindakan Dengan Sengaja Harus Menghendaki Atau Mengin Syafi Tindakan Tersebut Dan Atau Akibatnya E. Kanter Dan Sianturi Grafika Halaman 167 Bahwa Dari Fakta-fakta Persidangan Yang Telah Terungkap Sepanjang Pemeriksaan Perkara Kuo Tidak Ditemukan Satupun Fakta Bahwa Terdakwa Menghendaki Matinya Korban Dengan Cara Ditembak Menggunakan Senita Api Terus Pendek Jenis Gelok 17 MPJ 851 Bahwa Kehendak Atau Insaf Akan Perbuatan Jelas Tergambar Dan Terwujud Dari Perbuatan Sedangkan Wujud Perbuatan Merupakan Akibat Dari Suatu Sebab Lalu Jika Dihubungkan Dengan Penyebab Kematian Korban Maka Unsur Menghendaki Dan Mengetahui Menurut Memori Fanto Lehting Tidak Terpunuhi Pula Bahwa Alasan Terdakwa Menyampaikan Kepada Saksi Putri Candrawati Soal Peristiwa Di Magelang Ibu Harus Lapor Bapak Agar Tidak Ada Duri Dalam Rumah Tangga Adalah Dikarenakan Informasi Dari Saksi Putri Candrawati Yang Menerangkan Bahwa Korban Telah Berlaku Sadis Sedangkan Laporan Saksi Dari Terdakwa Terkait Rumah Dari Sudah Sudah Dari Sudah Dari Jelas Diakui Dan Saksi Dari Antus Sendiri Menyampaikan Itu Secara Spontan Dan Bukan Atas Pertanyaan Terdakwa Bahwa Selanjutnya Yang Terkait Dengan Terdakwa Membawa Pisau Dapur Dari Megelang Sudah Terungkap Dalam Persidangan Dan Sesuai Keterangan Saksi Riki Rizal Alasan Terdakwa Mengambil Pisau Dapur Adalah Untuk Mengamankan Diri Karena Terdakwa Merasa Ketakutan Membayangkan Reaksi Korban Tidak Menerima Peristiwa Pengejaran Dan Korban Memiliki Senjata Api Bahwa Terkait Dengan Rekaman CCTV Jelas Terungkap Dalam Persidangan Yang Memperlihatkan Terdakwa Bersama Saksi Putri Candrawati Naik Ke lift Lantai 3 Rumah Saguling Bukan Ke Lantai 2 Bahwa Durasi Waktu Terdakwa Dan Saksi Putri Candrawati Naik Ke Lift Lantai 1 Dari Berlangsung Selama Kurang Lebih 3 Menit Tidak Mungkin Dengan Tingkat Kecerdasan Terdakwa Yang Dibawah Rata-rata Sesuai Dengan Hasil Absifor Dapat Memahai Perencanaan Yang Disampaikan Oleh Saksi Verdi Sambo Sebagaimana Maksud Dalil Tuntutan Penuntut Umum Dalam Durasi Waktu Yang Sangat Singkat Ini Dalil Penuntut Umum Berdasarkan Terangan Saksi Richard Eliezer Terkait Dengan Adanya Perkataan Saksi Verdi Sambo Kepada Saksi Richard Eliezer Sudah Mengkonfirmasi Peristiwa Megelang Kepada Saksi Ricky Rizal Serta Terdakwa Tidak Dapat Dinilai Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Karena Hanya Keterangan Saksi Yang Berdi Sendiri Dan Sudah Dibantah Saksi Verdi Sambo Dalam Persidangan Serta Bersifat Keterangan Yang Dia Bersifat Keterangan Testimonium Diauditu Oleh Karena Itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tersebut Dilanjutkan Yang Mulia Kami Lanjutkan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia Saudara Penuntut Umum Dan Sidang Yang Kami Hormati Tiga Unsur Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Lakukan Dan Unsur Berikutnya Adalah Unsur Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Bahwa Untuk Menguji Adanya Penyertaan Dalam Melakukan Suatu Tindak Pidana Pendapat Ahli Yang Dihadirkan Oleh Terdakwa Pada Persidangan Tanggal 2 Januari 2023 Di Depan Persidangan Menerangkan Pada Pokoknya Bahwa Dalam Hal Penyertaan Tindak Pidana Maka Yang Paling Penting Adanya Meeting Of Mind Diantara Para Pelaku Bahwa Walaupun Terdakwa Ikut Kembali Ke Jakarta Pada Hari Jumat Pagi Tanggal 8 Juli 2022 Kemudian Sesampainya Di Rumah Saguling Terdakwa Mengantar Saksi Putri Chandrawati Ke Lantai 3 Serta Kembali Ikut Dengan Saksi Putri Saksi Ricky Rizal Wibowo Saksi Richard Eliezer Dan Korban Ke Rumah Duren 3 Nomor 46 Selanjutnya Menutup Pintu Di Balkon Lalu Selanjutnya Ketemu Pertama Kalinya Dengan Saksi Ferdi Sambo Kemudian Saksi Ferdi Sambo Menyurut Terdakwa Untuk Memanggil Saksi Ricky Rizal Dan Korban Fakta Ini Bukan Berarti Terdakwa Telah Terbukti Turut Serta Bersama Sama Dengan Terdakwa Lain Melakukan Pembunuhan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Terhadap Diri Korban Tidak Ada Fakta Persidangan Yang Terungkap Bahwa Terdakwa Terut Serta Bersama Sama Dengan Terdakwa Lain Ferdi Sambo Richard Eliezer Ricky Rizal Dan Putri Candrawati Terut Serta Secara Berencana Melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Bahwa Untuk Membuktikan Adanya Meeting Of Mind Di Antara Para Terdakwa Maka Ada Sebaiknya Kita Melihat Pendapat Prof. Melihat No Yang Menerangkan Pasal 55 Ayat Satu Kesatu KUHP Yang Dapat Dipidana Sebagai Mereka Yang Melakukan Tindak Pidana Dapat Dibagi Atas Tiga Satu Mereka Yang Melakukan Perbuatan Pidana Atau Pelaku Dua Mereka Yang Disuruh Melakukan Perbuatan Pidana Pleker Dalam Hal Ini Sedikitnya Ada Dua Orang Yang Menyuruhnya Dan Pleken Dan Yang Disuruh Jadi Bukan Orang Itu Sendiri Yang Melakukan Tindak Pidana Tetapi Ia Menyuruh Orang Lain Meskipun Demikian Ia Dipandang Dan Dipidana Sebagai Orang Yang Melakukan Sendiri Tiga Mereka Yang Terut Serta Melakukan Tindak Pidana Menyuruh Tidak Terut Serta Melakukan Dalam Arti Kata Bersama Sama Melakukan Sedikit Dikitnya Harus Ada Dua Orang Yang Orang Yang Melakukan Pleker Dan Orang Yang Terut Serta Melakukan Menyuruh Tindak Pidana Itu Dengan Demikian Kedua Orang Kedua Orang Atau Lebih Itu Semuanya Melakukan Perbuatan Pelaksanaan Atau Melakukan Anasir Atau Elemen Dari Tindak Pidana Itu Bahwa Dari Penjelasan Prof. Melihat No Tersebut Diatas Maka Haruslah Terbukti Adanya Perbuatan Mengenai Satu Adanya Kesadaran Atau Mengetahui Dan Kehendak Dari Terdakwa Willen And Wetens Bersama-sama Dengan Para Terdakwa Lain Fadisambo Putri Chandrawati Ricky Rizal Wibowo Dan Richard Eliezer Agar Delik Matinya Korban Karena Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api Terwujud Dua Kesepakatan Antara Terdakwa Kuat Ma'ruf Dengan Para Terdakwa Lain Agar Delik Matinya Korban Terwujud Secara Berencana Dengan Menggunakan Senjata Api Tiga Pembagian Peran Masing-masing Terdakwa Khusususnya Terdakwa Kuat Ma'ruf Dalam Mewujudkan Delik Matinya Korban Dengan Menggunakan Senjata Api Bahwa Hal tersebut Di atas Sejalan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Dan Seterusnya Tertanggal 24 November 2021 Bahwa Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Memiliki Azaz Erga Omnes Dimana Yang Dimaksud Dengan Azaz Erga Omnes Tersebut Putusan Tidak Hanya Mengikat Bagi Para Pia Yang Mengajukan Perkara Melainkan Mengikat Juga Kepada Seluruh Masyarakat Bahwa Oleh Karena Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat Satu Kesatu KUHP Ini Adalah Merupakan Delik Material Dimana Yang Menjadi Pokok Dakwaan Adalah Akibat Dari Suatu Perbuatan Bersama Sama Yaitu Matinya Orang Lain Maka Aruslah Dapat Dipastikan Apa Yang Menyebabkan Matinya Orang Tersebut Cause Of Dead Bahwa Dalam Hal Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Untuk Delik Yang Dirumuskan Secara Material Maka Teori Kausalitas Individualisir Atau Kausa Proxima Memberikan Penjelasan Sebagai Berikut Sebab Adalah Sarat Satu Yang Paling Dekat Dan Tidak Dapat Dilepaskan Dari Akibat Dua Faktor Yang Paling Berpengaruh Atau Paling Besar Pengaruh Atas Terjadinya Akibat Tiga Satu Satunya Sebab Ialah Faktor Yang Terakhir Yang Mampu Menghilangkan Keseimbangan Sehingga Dari Teori Kausalitas Individualisir Tersebut Di Atas Maka Dapat Jawaban Bahwa Sebab Yang Paling Dekat Lah Paling Berpengaruh Dan Faktor Terakhirlah Yang Menyebabkan Matinya Korban Yakni Karena Kekerasan Senjata Api Dari Senjata Laras Pendek Merek Globe 17 Dengan Nomor Seri MP 851 Milik Saksi Richard Eliezer Dalam Hal Beberapa Orang Secara Bersama Melakukan Suatu Tindak Pidana Maka Setiap Peserta Yang Terlibat Di Dalam Tindak Pidana Itu Dipandang Sebagai Seorang Turut Serta Medidider Dari Peserta Atau Peserta Peserta Yang Lainnya Secara Konseptual Dalam Memori Ventulating Dikemukakan Makna Bahwa Yang Turut Melakukan Suatu Tindak Pidana Adalah Tiap Orang Yang Sengaja Turut Berbuat Dalam Melakukan Suatu Perbuatan Pidana Suatu Tindak Pidana Dalam Kaititannya Dengan Mediflechen Mencaratkan Setiap Orang Harus Terlibat Secara Langsung Sebagai Peserta Dalam Melakukan Perbuatan Pidana Sehingga Setiap Orang Dipandang Sebagai Medidider Dari Peserta Lain Untuk Dapat Dikategorikan Sebagai Turut Serta Disaratkan Adanya Kesedaran Untuk Bekerjasama Diantara Peserta Untuk Melakukan Perbuatan Pidana Kesadaran Bersama Itu Sendiri Dapat Dipahami Sebagai Kesepakatan Bersama Untuk Melakukan Suatu Tindak Bidana Sikap Seperti Ini Tergambar Pula Dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagaimana Dikemukakan Lamintang Yang Menyatakan Walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia Tidak Menyatakan Secara Tegas Akan Tetapi Dalam Putusan Kasiasinya Tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15 K Dan Seterusnya Dapat Diketahui MA Telah Mensyaratkan Di dalam Suatu Objet Selik Delik Objet Para Medifleher Harus Ditujukan Kepada Semua Unsur Dari Delik Yang Bersangkutan Artinya Kesengajaan Untuk Melakukan Suatu Tindak Pidana Harus Terdapat Pada Semua Pelaku Peserta Medifleher Dan Kesengajaan Itu pun Harus Ditu Tertujukan Kepada Semua Unsur Delik Berdasarkan Fakta-fakta Yang terungkap Di dalam Persidangan Tidak Ditemukan Adanya Keterangan Bukti Maupun Saksi Yang Mengindikasikan Adanya Maksud Atau Kesengajaan Terdakwa Untuk Terut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Korban Hal 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 Terbukti Dengan Fakta-fakta Sebagai Berikut Satu Terdakwa Ikut Serta Berangkat Dari Magelang Menuju Rumah Saguling Atas Perintah Saksi Riki Rizal Wibowo Dengan Informasi Di Hari Yang Sama Akan Kembali Kemagelang Dua Terdakwa Tidak Pernah Mengetahui Adanya Rencana Pembunuhan Dari Terdakwa Lainnya Tiga Terdakwa Ikut Serta Berangkat Dari Rumah Saguling Ke Rumah Duren Tiga Atas Permintaan Saksi Riki Rizal Wibowo Dengan Informasi Setelah Mengantar Rombongan Ke Rumah Duren Tiga Akan Langsung Kembali Kemagelang Terdakwa Memanggil Saksi Riki Rizal Wibowo Dan Hanya Karena Adanya Perintah Saksi Verdi Sambo Terdakwa Baru Mengetahui Skenario Tembak Menembak Ketika Adanya Briefing Dari Saksi Verdi Sambo Di Kantor Provos Mabes Pori Dilanjutkan Yang Muli Kami Lanjutkan Yang Muli Bahwa Oleh Karena Unsur Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Serta Turut Serta Secara Bersama Sama Merampas Nyawa Orang Lain Tidak Terpenuhi Maka Unsur Unsur Lain Tidak Perlu Dibuktikan Lagi Demikian Pula Tidak Satupun Alat Bukti Lain Yang Dapat Membuktikan Adanya Perencanaan Atau Permufakatan Untuk Melakukan Pembunuhan Terhadap Korban Oleh Karena Dakwan Primer Unsurnya Tidak Maka Unsur Dakwan Subsider Mohon Dianggap Sudah Dibacakan Yang Mulia Hal-hal Yang Meringankan Yang Sepatutnya Diperhatikan Dan Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Yang Mulia Dalam Memutus Perkara Aku Setelah Kami Menguraikan Analisa Fakta Dan Analisa Rudis Maka Tiba Saatnya Kami Menguraikan Hal-hal Yang Meringankan Terdakwa Bahwa Kami Sependapat Dengan Pendutut Umum Mengenai Hal-hal Yang Meringankan Terdakwa Namun Tidak Sependapat Mengenai Hal-hal Yang Memberatkan Terdakwa Dikarenakan Berdasarkan Fakta Persidangan Perbuatan Terdakwa Tidak Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Pidana Adapun Hal-hal Yang Meringankan Terdakwa Ada Sebagai Berikut Terdakwa Tidak Pernah Di Hukum Sebelumnya Terdakwa Bersifat Komparatif Selama Penyidikan Dan Persidangan Terdakwa Bersikap Sopan Di Dalam Persidangan Terdakwa Menjadi Tulang Punggung Keluarga Mohon Dapat Dianggap Dibacakan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia Saudara Penutup Saudara Terdakwa Dan Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati Perkenalkan Kami Sekali Lagi Mengucapkan Terima Kasih Atas Toleransi Waktu Yang Diberikan Kepada Kami Yang Sejak Awal Bertindak Selaku Penasihat Umum Terdakwa Kuat Mangruf Hingga Saat Pada Tahapan Pembacaan Pembelaan Ini Tak Luka Kami Mengucapkan Mohon Maaf Kesekiranya Dalam Persidangan Perkara Ini Ada Tindakan Dan Ucapan Kami Yang Tidak Berkenan Di Hati Yang Mulia Dan Saudara Perunut Umum Yang Terhormat Kepada Terdakwa Dan Sekenap Keluarganya Mohon Maaf Sekiranya Pembelaan Kami Kurang Memuaskan Oleh Karena Hanya Inilah Yang Dapat Kami Persembahkan Sebagai Upaya Maksimal Kami Dengan Segala Keterbatasan Kami Selaku Hamba Allah Bahwa Bagian Penutup Pembelaan Ini Dan Berdasarkan Hal Yang Telah Dikumulkan Pada Bagian Terdulu Dari Pembelaan Ini Dan Sesuai Pula Dengan Fakta Fakta Persidangan Akhirnya Kami Tim Penaset Hukum Terdakwa Kuat Ma'ruh Berkesimpulan Bahwa Dari Seluruh Dakwaan Dan Tuntutan Penutup Umum Baik Dakwaan Primer Maupun Subsider Jika Dihubungkan Dengan Fakta Fakta Hukum Yang Telah Terungkap Di Persidangan Dalam Perkara Aku Tidak Satupun Pasal Yang Didakwaan Oleh Penutup Umum Tersebut Yang Unsur Unsurnya Dapat Memenuhi Perbuatan Yang Didakwakan Terhadap Terdakwa Oleh Karena Itu Terdakwa Harus Dibabaskan Dari Segala Dakwaan Dan Tuntutan Saudara Penutup Umum Karena Sama Sekali Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Sebagaimana Dakwaan Dan Tuntutan Saudara Penutup Umum Akhirnya Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Dengan Segala Hormat Mohon Memutuskan Sebagai Berikut Mengadili Menyatakan Terdakwa Kuat Maruf Tidak Terbukti Secara Sadar Meyakinkan Melakukan Tindak Pindana Pembunuhan Berencana Atau Tindak Pindana Pembunuhan Secara Bersama Sama Sebagaimana Maksud Dalam Pasal 340 KHP Yungto Pasal 55 Ayat 1 KHP Atau Pasal 338 KHP Yungto Pasal 55 Ayat 1 KHP Membebaskan Terdakwa Kuat Maruf Dari Segala Dakwaan Atau Setidak Tidaknya Menyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan On Slavan Verfolging Memerintahkan Penuntut Umum Untuk Mengeluarkan Terdakwa Kuat Maruf Dari Rumah Tahanan Baris Kemporli Memulihkan Nama Baik Dan Hak Terdakwa Dalam Kemampuan Kedudukan Harkat Dan Martabatnya Seperti Semula Membebankan Biaya Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain Kami Mohon Kami Tetap Memohon Kiranya Putusan Tetap Terhadap Diri Terdakwa Yang Seadil Adilnya Ex Aqu Bono Demikianlah Nota Pembelan Atau Pledo Ini Kami Sampaikan Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Disertai Dengan Horat Doa Dan Harapan Dari Penasihat Hukum Terdakwa Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Memberikan Putusan Yang Seadil Adilnya Kepada Terdakwa Hormat Kami Tim Menasihat Hukum Kuat Ma'ruf Terima Kasih Sampai 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 memberikan kesempatan apakah Saudara Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tangkapan terhadap peledoy dari terdakwa ini? Izin majelis karena kami menerima baru hari ini dan kami akan mempelajari dan akan membuat replik untuk menanggapi peledoy dari terdakwa penasihat hukum. Jadi kami mohon waktu selama satu minggu. Terima kasih majelis. Kami berikan hari Jumat besok untuk repliknya dan duplik untuk ditanggapi pada hari Selasa yang akan datang kepada penasihat hukum. Hari Jumat besok pukul 9 tepat ya. Terima kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan atas replik pada hari Selasa yang akan datang. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa kuat ma'ruf menyatakan ditutup. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal untuk diperadabkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.